Intro Ribuan warga ini usuk mengikuti kegiatan jikir dan doa bersama di Pondok Pesantren Al-Barokah, Mangun Cuman, Ponoroko. Masa tumpah ruah di masjid, halaman, dan jalan sekitar Pesantren. Sekitar 3.000 jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak semua ikut berdoa dan berjikir. Ini adalah rangkaian kegiatan jima'an Al-Quran dan dikrul kofilin jamaah mulaikatani yang dilakukan rutin setiap hari Senin Legi. Digelar bersamaan dengan peringatan hadis santri dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan hafalan Al-Quran, 30 juz sejak pagi hingga malam, dilanjutkan tikir dan doa bersama. Salah satu harapannya, dengan kegiatan ini, bangsa Indonesia diberi keselamatan, keberkahan, kerukunan, dan kebaikan. Kebetulan bulan sekarang, selain bulan maulut, juga dalam rangka hari santri. Jadi kegiatan jima'an dilakukan dalam rangka memberingati maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus memberingati hari santri nasional tahun 2022. Selain kita mengadakan semakan, katanya tidak akan penting juga mendoakan bangsa negara, korban, panjuruan, dan juga ragadi dimanapun di bangsa ini yang tentunya kita prihatin. Dan kita ikut berdoa semoga Indonesia ke depan lebih bisa bangkit lagi dan semoga lebih agak aman, bisa terang lagi. Kegiatan rutin ini dilakukan untuk terus melestarikan kecintaan membaca Al-Quran dan menambah semangat bagi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Dari Penorogo, Tim Liputan, Garda TV Dari Penorogo, Tim Liputan, Dari Penorogo, Tim Liputan